Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku di kursus tentang Language Expression Nah, di video lesson pertama ini, seperti yang udah dibahas di kursus overview sebelumnya aku bakalan ngebahas tentang Expression of Greetings, Introducing, and Live Taking Nah, di video lesson kali ini, aku bakalan bahas pembahasan aku jadi 3 part Yang pertama di Expression of Greetings, Introducing, and Live Taking Untuk Expression of Greetings, itu fungsinya buat apa sih? Nah, Expression of Greetings itu digunain ketika kita bakalan nyapa seseorang Kayak kalau di bahasa Indonesia kan kita nyapa orang kayak gimana Nah, hi, hello, terus selamat pagi, misalkan selamat siang Nah, kalau kita mau nyapa orang tapi pakai bahasa Inggris, gimana sih? Nah, bakalan aku bahas di sini Terus biasanya setelah kita nyapa itu, kita biasanya kenalan Nah, gimana sih? Supaya kita bisa memperkenalkan diri kita secara proper, secara pantas Ke orang yang baru kita kenal, pakai bahasa Inggris, misalkan Bahkan aku bahas di bagian Expression of Introducing Dan yang terakhir, Expression of Live Taking Misalkan ketika kita lagi ngobrol ini asik-asik sama orang Eh, tiba-tiba ada urusan yang penting banget dan kita harus segera pergi Nah, gimana sih untuk mengakhiri pembicaraan dan say goodbye gitu Nah, bahkan aku bahas di Expression of Live Taking ini Nah, jadi buat kalian yang mau belajar 3 Expression penting dalam bahasa Inggris ini Boleh ditonton video lesson-nya sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke, kita langsung aja masuk ke part pertama Yaitu tentang Expression of Greetings Nah, Expression of Greetings itu yang kayak gimana? Seperti yang aku kasih tau sebelumnya Ini tuh biasa digunain ketika kita akan menyapa seseorang Nah, dalam Expression of Greetings ini ada 2 bagian gitu Ada Expression yang bersifat formal dan ada juga yang informal Expression yang formal itu biasanya digunain ketika kita mau nyapa Atau mau ngomong ketika lawan bicara kita itu lebih tua dari kita Atau misalkan orang yang kita segani, orang yang kita hormati Contohnya kayak ke orang tua kita, ke guru kita, ke orang yang lebih tua Misalkan, kita biasanya pakai Expression of Greetings itu yang formal Nah, sedangkan untuk yang informal itu biasanya ke yang kita udah kenal banget gitu Udah lama banget kenalnya Ketemen deket, yang udah deket banget itu bisa Biasanya kita pakai Expression of Greetings yang informal Nah, apa bedanya dan apa aja sih contoh kalimatnya? Here we go! Nah, Expression of Greetings Ini dia beberapa Expression of Greetings yang bisa kita pakai kalau kita mau nyapa seseorang Nah, biasanya yang paling umum itu Expression of Greetings itu Membicarakan atau nyapa itu dengan ucapan Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kayak gitu-gitu Good morning, good afternoon, good evening Itu biasanya kita pakai untuk nyapa Kayak misalkan kita ketemu orang, biasanya good morning Itu biasanya yang paling umum dan yang bisa dikategorikan sebagai formal Kita menyapa ke guru kita bisa pakai ini, ke orang tua kita bisa pakai ini, ke temen pun bisa ngomong ini gitu Ini yang sangat formal dan yang sangat umum digunakan Good morning, atau good afternoon, good evening Nah, dan biasanya ketika kita greetings ini Kita biasanya akan selalu diikuti dengan nanyain kabar Kayak disini, how are you? How are you? Ini kita nanyain kabar orang yang kita aja ngomong Misalkan, good morning, how are you? Nah, kemudian, how do you do? How do you do itu digunain kayak Sebenernya ini nggak bertanya, how do you do? Kita jangan artiin secara literal gitu, kayak How do you do? Lagi ngapain atau kayak gimana Tapi how do you do itu lebih kesapaan Kayak nanyain gimana kabarnya juga How do you do? Nah, terus ada juga how's life How's life itu gimana nih, kayak Ini juga sama, nanyain kabar Dan sebenernya ini tuh artinya sama-sama aja Cuman dipakai dengan Frasa yang beda-beda Jadi, how are you? How do you do? How's life? Itu biasanya sama Dipakai untuk tujuan yang sama Itu untuk nanyain kabar Kayak gitu-gitu Dan yang selanjutnya ini long time no see Long time no see biasanya ketika kita Punya temen Udah terus udah lama nggak ketemu Misalkan kita mau ketemu temen yang dulu jadi chairmate kita di SMP Misalkan Nah, biasanya kita ngomonginnya long time no see Artinya lama tidak bertemu Nah, yang selanjutnya ini ada yang lebih informal Kayak itu lebih umum digunain dan lebih informal Biasanya digunain dari temen ke temen Atau orang yang udah deket banget Contohnya, hi, hello Ini digunain lebih informal konteksnya Daripada yang good morning atau good evening ini Hai, misalkan atau nggak, what's up? What's up? Nah, itu biasa digunain informal Informal Antar temen biasanya pakai dua ungkapan ini Nah, terus ada juga nice to meet you Itu juga greeting, bisa jadi greeting Nah, jadi ekspresi-ekpresi ini Ungkapan ini adalah yang biasa kita gunain ketika kita menyapa orang Jadi, ketika kita menyapa orang, untuk pertama kali Kita bisa gunain ekspresi ini Good morning Atau nggak How are you? How do you do? How's life? Long time no see Hi Hello Nice to meet you Ini adalah ungkapan yang bisa kita gunain untuk menyapa seseorang Nah, selanjutnya Ketika ada orang yang ngomong kayak gitu ke kita Gimana sih kita ngeresponnya? How to respond? Nah, kita bisa gunain beberapa ungkapan seperti ini Nah, ketika kita misalkan kita baik kebarnya Kita bisa balas dengan Fine, thanks, and you Nah, biasanya ungkapannya kayak gini tuh Mengindikasikan kalau kita juga Kayak bisa gitu untuk ngomong sama orang itu Jadi, ditanya balik kabarnya kayak gimana Berarti, kalau ada ekspresi kayak gini Ini adalah indikasi kalau kita juga nanyain kabarnya dia Artinya kita juga bisa bicara dengan dia Atau misalkan Not bad, how about you? Ini juga sama ekspresi untuk mengatakan Kalau kita baik-baik aja Dan kita nanyain Gimana nih kabar si orang tersebut? Nah, atau kita juga bisa balas dengan ucapan How do you do? How do you do? Nah, atau juga bisa dengan Nice to meet you too Nice to meet you too Ini adalah ungkapan yang bisa kita gunain Untuk membalas greetings yang tadi disini Fine, thanks, and you? Atau Not bad, how about you? Atau juga How do you do? Atau Nice to meet you too Nah, contohnya Ini ada ungkapan Atau ada dialog nih Ada percakapan antara Jane and Lucy Coba kita lihat Nah, ini adalah Lucy Lucy itu ketika menyampaikan Jane Dia pakai Phrase atau pakai ekspresi di bawah ini Hi Jane, how are you doing? Nah, kemudian Lucy-nya ngejawab Hello Lucy, not bad How about you? Nah, ini adalah Ekspresi of greeting Jadi, bisa kita gunain Ketika kita menyapa orang Contohnya ketika Lucy ini menyapa Jane Dia ngomong dengan Hi Jane, how are you doing? Kemudian Jane-nya ngebalas Hello Lucy, not bad How about you? Nah, kalian juga bisa gunain Ekspresi ini ketika Ketika kalian menyapa temen kalian Ketika kalian menyapa Saudara kalian Dan lain-lain Itu adalah Ekspresi of greeting Selanjutnya Ada Ekspresi of introducing Nah, kalau ini Ketika kita udah kenalan Misalkan, eh sorry Ketika kita udah nyapa Terus kita mau kenalan Khususnya ketika orang yang baru pertama kali Ketemu Misalkan Kita kan pasti kenalan Nah, kayak gimana sih Kenalannya Nah, disini bahkan aku jelasin Jadi Ini bisa jadi Ngenalin diri kamu sendiri Atau bisa jadi ngenalin orang lain ke temen kamu Nah, kayak gimana Ekspresinya Nah, ini Kamu bisa mulai dengan My name is Ini yang paling umum My name is Artinya Nama kamu Siapa Misalkan My name is Lucy My name is Jane Nah This is The common expression Yang paling umum digunain Atau Kalau lebih santai Lebih Less Apa ya Formal Bisa juga kamu gunain I am Atau I'm I'm Lucy I'm Jane And So and so forth Nah, kemudian bisa juga yang Agak Lebih panjang Kamu bisa ngomong ini Let me introduce myself I am Let me introduce myself I am Lucy Let me introduce myself I am Jane Bisa Kamu bisa Pakai Phrase ini Oke Nah Itu adalah Ketika kamu mau Mau ngejelasin Atau mau ngungkapin Ngenalin diri kamu ke Orang lain Nah, gimana kalau kamu mau ngenalin Temen kamu ke orang lain Misalkan Nah, kamu bisa gunain Ekspresi ini Hi, this is Jane Misalkan My best friend Atau Have you met Lucy Atau misalkan Let me introduce you to Lucy Nah Ini adalah ekspresi Ekspresi atau ngungkapan yang Biasa kita gunakan Yang Common Untuk kita gunakan Nah, balesannya gimana How to respond Kita bisa Bales dengan ini Hi, nice to meet you too Atau Pleased to meet you Nah, kayak Dialog Berikut ini Nah, misalkan ini masih Percakapan antara Lucy and Jane Good morning I'm Lucy Nah, kemudian dijawab Sama Jane Hi Lucy I'm Jane Nice to meet you Nah, itu ketika Lucy Ngenalin dirinya sendiri Dan Jane Ngenalin dirinya sendiri Gimana kalau Ngenalin Seseorang Ke orang lain Nah, kita bisa pakai Ekspresi berikut ini Misalkan ya Ini Jane Ceritanya Mau ngenalin Sarah Ke Lucy Gimana cara ngomongnya Kita bisa gini Lucy Let me introduce you To Sarah My friend Lucy Let me introduce you To Sarah My friend Nah, kemudian Lucy-nya ngomong Hi Sarah My name is Lucy Kemudian Sarah-nya ngomong Hello Lucy Please to meet you Please to meet you Nah, ini bisa kita gunain Ketika kita mau ngenalin Seseorang Ke orang lain Bisa Let me introduce you To Atau Have you met Kayak yang tadi aku bilang Atau misalkan Let me introduce you To Siapa Nah, oke Itu adalah Ekspresi Of Introducing Selanjutnya ada Ekspresi Of Live taking Nah, kalau ini Ketika kita mau Udah kenalan Misalkan terus kita mau Say goodbye Karena ada sesuatu yang Penting Untuk kita datangin Gimana sih cara ngomongnya Nah Ini dia beberapa Common expression I need to go now Atau gak bisa I should be going Atau gak Goodbye Atau simply Just bye 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 Atau gak See you Atau gak See you later And take care Itu adalah Ungkapan-ungkapan Yang biasa digunain Nah Jawabannya gimana Jawabannya bisa Kayak gini Responnya Bisa bye bye Atau See you soon Itu artinya Sampai jumpa lagi Nah, contohnya Kayak gini Ini Lucy Ngomong ke Jane Ceritanya Lucy ini harus Segera pergi Karena dia Ada urusan Mereka lagi Asik-asik ngomong nih Nah, Lucy Ngomongnya kayak gini Jane I think I should go now See you later Nah, kemudian Jane Ini bilang ke Lucy Bye Lucy See you next time Nah, itu adalah Expression of leave taking Jadi Kamu bisa cukup Ngomong bye Atau misalkan Kalau kamu jelasin Kenapa kamu pergi Kamu juga bisa Jelasin ini I need to go now Atau gak I should be going Atau gak Bisa dengan Goodbye Bye-bye Take care Dan lain-lain Itu adalah Beberapa expression Untuk leave taking Nah, oke That's all Itu dia Kita udah bahas tentang Expression of greetings Introducing And also leave taking Semoga materinya Bisa berguna Dan bermanfaat Sampai jumpa Di video lesson aku kedua Di video lesson aku yang kedua Aku bakal ngejelasin Tentang gimana sih Kalau kamu mau Ngucapin selamat ke orang Atau gimana Kalau kamu memuji seseorang Di video lesson aku berikutnya Jangan lupa untuk Tonton terus videonya See you next time And goodbye